Intro Gini ya, kalau mau hidup tenang, jangan pedulikan perkataan orang Ya itu saya selalu bahasakan sama istri saya, jangan pedulikan perkataan orang Jadi setiap kali ada orang datang, kita lagi pakai baju nih Oh baju kamu kayaknya gak bagus tuh, uh sudah kepikiran Merasa kayaknya ya bener gak bagus, besok gak dipakai bajunya Ini baju saya beli, saya suka, oh iya makasih, tapi saya senang loh warnanya Enggak apa-apa, selesai kan gitu Orang bisa berikan tanggapannya, terserah dia Tapi jangan itu menjadi prinsip hidup kita Orang yang sepertinya tidak punya prinsip hidup, dia terganggu nanti Dia lagi makan bakso Eh kenapa kau makan bakso, sini kan yang enak nasi goreng Ya jawab, saya suka bakso, enggak apa-apa Kan gitu, punya prinsip, jadi jangan terombang ambing dengan perkataan orang Kita lagi buka usaha sendiri, ya ini usaha saya Mau seluruh dunia bilang, apa terserah Yang penting Allah az-zajar ridahi Yang penting agama kita ridahi, gak usah peduli orang Kalau ini bahaya ya, sebentar kita multazim Sudah berjenggot, kenapa kau berjenggotan Wah jelek nanti kelihatan tua Ya ini Sunda Nabi jawab, saya senang dengan ini Jadi biar terjawab apa yang syubhat yang dilemparkan ya Dan usahakan apa yang orang bicara pada kita tuh jangan didiamin ya Jangan antum diam ya, kalau misalnya ada orang tanya kenapa kamu berjenggot Bukannya kamu kelihatan lebih tua Jangan senyum aja, enggak jawab Karena ini Sunda Nabi SAW Dan saya pun rasa senang kok Beda kalau perhelainya ini 10 kilo bebannya Maka ini kan kayak saya berapa ribu kilo ini kan gitu Jadi itu jadi masalah, tapi kalau enggak kenapa emang Apa masalahnya ikhwah Kenapa kalau berjenggot, kenapa kalau multazim Kenapa kalau usaha sendiri Kenapa kalau menikah dengan orang yang saya pilih soleha Kenapa kalau kita tinggal kos-kosan ngontrak Seluruh dunia mau bicara apapun ya ini kemampuan saya Harus punya prinsip hidup Masalah makanan, masalah pakaian, masalah apapun Selama Allah ridhoi jalani Bismillah, enggak usah khawatir Maka anda akan selalu tenang Tapi kalau setiap perkataan orang mau didengar Ini jadi masalah Dan seringkali saya bahasakan sama istri saya Saya membangun sebuah pilar rumah tangga Ingat, kalau ada tamu datang, ada kerabat datang Tidak semua kerabat saya pun sudah paham agama Ada yang datang kadang-kadang mungkin nanggapin dapur Mungkin nanggapin ini, mungkin nanggapin itu Iya aja, yaudah terima kasih mas Jelasin, kenapa ya kamu pakai sendok begini Iya karena suami saya yang beli Enggak apa-apa Dan saya senang kok dengan itu Berikan jawaban, apa adanya gitu kan Oh kalau di rumah saya pakai yang begini Oh ya Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahi Kita berikan jawaban Jadi kita jangan diam Memang berikan jawaban tapi yang benar gitu kan Jadi punya prinsip Saya bilang sama istri saya Kalau seandainya kamu dengar apa yang orang bilang Kemudian dia pulang ke rumahnya Dia hidup dengan rumah tangganya Kamu terpengaruh terus dengan apa yang diucapkan sama dia Ngacauin kehidupan rumah tanggan Ngapain dengan orang perkataan apa yang diucapkan Padahal dia cuma berkata sama kamu 15 minit, setengah jam Lalu kamu pulang Lalu dia pulang Dia ngacauin kehidupan kamu seminggu atau sebulan Ngapain Untuk apa terpengaruh dengan perkataan orang Gitu kan Media mau bericara apapun Berita apapun Nggak usah terpengaruh dalam pebibadi kita Untuk apa Selama ada masalahnya kita ambil Tidak ada masalahnya ditolak Kita punya hak kok itu Yang kita punya hak dalam masalah seperti itu Terima kasih telah menonton!